Pada saat kejadian ini, kayak gimana sih Pak kemarin ngerasain? Aduh, ngeri kalau itu saya ceritakan ya. Pertamanya saya dibangunkan kena gempa, setelah itu terdengar suara gemuruh. Kejadian itu di bawah satu menit. Dari pertama saya bangun kena gempa, begitu bangun terus bangunkan semua anak-anak istri dan bapak. Itu kami ada tujuh kepala keluarga tinggal di sana, yang ada dua rumah, sebelah sini. Rumah yang masih terdimun itu satu rumah, dan ini gudang, gudang pakan renak, gudang pakan rambah. Bapak melarikan diri atau gimana Pak? Setelah itu, setelah terdengar suara gemuruh, saya masih berada di dalam kamarnya bapak karena membangunkan bapak sudah keluar. Rencananya mau gendong bapak keluar, tapi sudah terdengar suara gemuruh. Terus saya berpasrah, matilah di sini saya sekarang, gak bisa lari, sudah patuh, sudah patah jatuh semua. Nah ini keluarga yang sebelahnya, itu larinya ke timur, saya larinya ke barat. Kebetulan benar arah lari saya ke barat karena arah bangun suara itu ternyata ada di timur. Kan petak, gelap ini gak sehatan, cuman ketengkaran suara dari atas itu keras sekali, seperti suara gemuruh gitu. Gemuruh gitu dari atas. Saya kalau bingung ini mau lari kemana kan, ini dimana sebenarnya longsorannya. Saya lari ke barat semua sama anak-anak dan istri wabak, saya bendong. Terus yang keluarga yang lagi satunya, larinya ke arah timur. Nah sana dalam proses lari, tertimbun. Keluarga yang masih terluka, gimana kondisi saat ini Pak? Itu masih di rawat rumah sakit. Iya masih di rawat sakit, saya kurang tahu, karena ini udah di dengar-dengar sih selamat dua orang, itu meninggal katanya dua orang. Ini air yang udah kejutan di sini. Gombat lalu keras sikit. Gombat lalu keras sikit. Gombat lalu keras sikit. Gombat lalu keras sikit. Terima kasih.